Oke, halo poro konco kapeh Bener ya? Oke, halo poro konco kapeh Kita ketemu lagi di channel Talking Sugar, kita akan bahas Mengenai kelanjutan film yang kemarin Yaitu film The Secret Life of Pets 2 The Secret Life of Pets 2 Oke, langsung, yuk Kesok harinya, Gidget menemui Kucing imut yang bernama Klui Ia dimintai tolong untuk mengambilkan Mainan Mac yang terjatuh Di apartemen bawah Tapi Klui menolak Lalu Gidget pun berpikir bagaimana cara Mendapatkan mainan Mac yang terjatuh Tadi Gimana? Caranya gimana? Oke, langsung, lanjut Hidupun terlintas Yaitu dengan cara menyamar Menjadi seekor kucing Ia pun meminta tolong dengan Klui Untuk mengajarkan bagaimana menjadi kucing Klui pun mau Setelah melewati beberapa tes Karena saking bucinnya dengan si Mac Ia pun lulus dengan cara Cepat untuk menjadi kucing Di saat yang bersama Daisy dan Snowball Pulang ke apartemennya Dengan membawa harimau yang diselamatkan tadi Mereka mencarikan harimau tempat tinggal Setelah melewati pemikiran yang panjang dan lebar Pilihan pun jatuh ke rumah si anjing tua yang bernama Pups Pups? Apa itu? Pups itu Pups ini merupakan anjing tua yang ada di kursi roda Dan memiliki beberapa murid Awalnya Pups menolak karena pasti harimau tersebut Membuat gaduh dan merepotkan Tetapi karena bujuk muka imutnya Snowball, Daisy, dan murid-muridnya Terpaksa ia akhirnya mau Tempatnya dijadikan sebagai tempat tinggal sementara Ketika esok paginya Pemilik sirkus kaget dibuat tidak percaya Ketika melihat para serigala saling terlilit rantai Kandang yang berisik harimau tadi juga kosong Ia pun memarahi para serigala Karena tidak bisa menjaga kandang semalaman Si pemilik sirkus pun kebingungan Lalu ia menemukan petunjuk sebuah pita Berbentuk bunga matahari yang tergeletak persis di depannya Dalam hati ia berkata Anjing sopulewani nyolong macan putihku Nggak ngomong Skripnya ngomong pak Improvisasi Oh improv Oke lanjut Karena tidak betusnya para serigala Maka si pemilik sirkus pun menunjuk monyet Monyet juga ya Monyet Oke monyet Bener ya monyet 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 peliharanya untuk memimpin dalam perburuan macan yang telah diculik Ia pun melepaskan serigala untuk mencari dimana keberadaan harimau putih yang hilang tadi Dengan cara diundis-undis baunya Selanjutnya setelah melatih serangkaian tes dari Klui Gijet pun siap untuk mencari mainan tawang si Max tadi Dengan hanya bermundalkan bandut, telinga kucing, dan parfum bau kucing Dengan pedenya ia melompat dan jatuh tepat kepalnya duluan di tanah Goblok Sia-sia Akhirnya Gijet mencoba tenang dan mencarinya Akhirnya mainan pun ditemukan di pelukan si kucing besar Gijet pun mencoba mengambil mainan tersebut namun gagal Betanglah penyelamat seekor hamster kecil Si Norman membawa laser tembak Norman menembak laser sekitar Semua kucing pun takjub Semua kucing pun teralihkan dan jatuh bersamaan Renby pun dijalankan dengan sempurna Norman lalu mengarahkan laser menuju moodnya Gijet Semua kucing pun terlihat kaget dan takjub Karena kejadian itu kini semua kucing tunduk wadanya Dikarenakan belum pernah ada seekor kucing pun dapat menangkap sinar laser tersebut Scene berganti ke peternakan di mana roster mencoba mengatur hewan-hewan yang ada di peternakan Melihat hal itu pun Mac iri mencoba melakukan hal yang sama ketika ada babi yang lepas Ia pun menggigit ekor babi yang menyebabkan pagar kambingnya rusak dan mengakibatkan kambingnya lepas beramburan keluar Roster pun datang dan mencoba mengatur para sound the ship agar kembali ke dalam pagarnya Saat satu kambing kecil yang tidak kembali dan dengan ini roster meminta Mac untuk bertanggung jawab mencari kambing tersebut Mereka pun akhirnya berlari mencari kambing tersebut dan ditemukan di ujung pohon yang berada di ganjurang Roster pun menyuruh si Mac untuk bertanggung jawab dan menyelapatkannya Akhirnya kambing tersebut selamat Scene berlanjut Siduk makan rumput Makan rumput? Anjing makan rumput? Sak ngerti kok kucing mbak makan rumput Eh Tapi enggak sih kucing makan rumput? Ada loh Tapi enggak tahu alasannya kenapa kucing makan rumput di kucingnya sopo sih ya Emang hewan punya asak beneran Oke dan akhirnya mereka kembali ke peternakan Taman Jack Dan si Mac pun telah mengatasi rasa takut yang berpiang tadi Keren Saat yang bersamaan serigala tadi menemukan Daisy dengan berbekal pencimuan bau dari Daisy Daisy yang tahu akan hal tersebut mencoba lari dan menghindari kejaran dari ketiga serigala tadi Hampir saja ia tertangkap namun berhasil kabur Poops pun mengembalikan harimau yang diditipkan Snowball tadi padanya Karena ia merusak barang-barang yang ada di apartemennya Snowball pun tampak kebingungan mencari tempat menginap si harimau tadi Akhirnya ia menemukan harimau itu di tempat Mac untuk sementara karena apartemen Mac masih kosong Dan karena ditinggalkan Mac yang lagi liburan di tempatnya Paman Duk Eh Paman Jack Duk anjingnya Aduh Aduh yang makan rumput tadi Iya Anjing gendri Malam pun tiba Roaster dan Mac pun bercakap-cakap sebelum esoknya pulang untuk meninggalkan rumah Paman Jack Esok pagi Roaster memberikan selair warna merah sebagai tanda kenangan-kenangan dari Roaster Mac serta rumput tadi berpamitan untuk kembali ke apartemen Mac memberikan salam perpisahan pada Roaster Ketika Mac datang di apartemennya Dan dia akan tidur Ia kaget melihat Snowball dan Daisy membawa harimau putih Mac pun bertanya lalu Daisy dan Snowball menjelaskan Tak sampai selesai ternyata di luar ada gerombolan dari Sirkurs mencari harimau putih tadi Mac memberanikan diri untuk mencoba mengusir serigala tadi Namun naas Mac malah terjebak dan ketakutan Pemilik Sirkurs pun mengejar harimau tadi Dan ia menembak obat bius pada harimau tersebut dan dia berhasil ditangkap Sebenarnya Daisy mencoba mengelamatkannya namun gagal Mereka berdua dibawa oleh pemilik Sirkurs ke dalam kereta yang akan mengakutnya ke kota sebelah untuk melaksanakan acara selanjutnya Mac dan Snowball pun bergegas untuk mengejar mereka Mac meminta bantuan kepada Gidget Dan Gidget pun akhirnya berangkat untuk membantu si Mac Dengan cara yang sangat sangar Dengan gaya yang sangat nyantrik Mac pun berlari mengejar kereta yang membawa Daisy dan harimau tadi Mereka bergegas mencarinya Namun Mac ketahuan oleh serigala tadi Lalu Mac pun dikejar Di saat yang sama Snowball bertarung dengan monyet pemilik Sirkurs dan adegan pertarungan terjadi Monyet pun dapat dibocokkan tapi ia dapat mengembalikan keadaan Sim kejar-kejaran Mac pun terjadi ketika serigala melewati tiang Mac pun melepaskan tali yang mengikat seketika serigala pun terjatuh Dan dengan pertarungan monyet kembali terjadi Kali ini pertarungan pun seimbang Dan akhirnya Snowball memenangkan pertarungan Dengan berakhir monyet terlempar Monyet pun berlari mencoba mencari jalan pintas Ia berais Kencang-kencangnya Melompat tepat di atas kepala kereta tempat harimau tadi disukap Pertarungan antara pemilik Sirkurs dan hewan terjadi Dan dimenangkan oleh hewan Ketika mereka akan lari Mereka ditodong senjata oleh pemilik Sirkurs Untung si Gijet datang menyelamatkan mereka Dengan menabrak mobil ke pemilik Sirkurs Taman Yeay Oke filmnya udah selesai Jadi apa yang bisa kita ambil dari film ini bagir-bagir Ya jadi film ini mengajarkan kita Kalau dilihat dari Max ya Film ini mengajarkan bahwa Ketakutan terbesar yang ada di dalam hidup kita itu adalah Diri kita sendiri Lawan terbesar yang ada di kehidupan kita adalah Diri kita sendiri Kata-kata Anda bagus ya Oke Mutip dari Google Oke cukup sekian dari kita ya Kita berdua Terima kasih untuk yang sudah nonton Beberapa menit dari per satu kemarin Thank you Jangan lupa like, subscribe Dan jangan lupa nyalakan Lone Loncengnya dan komen Kalau bisa di share ya Kami butuh Dolar kuning Bukan dolar kuning pak Oke dadah Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, subscribe